Itulah keinginan saya, Tuhan. Jadi kalau kalian beribadah, kalau kalian berdoa, jangan pakai lespeker lagi. Terganggu orang. Kalau ada orang yang nyanyi dandut di gereja mereka, wah marah mereka. Masa di gereja kok nyanyi-nyanyi? Ini nanti saya akan bongkar semua. Tiba-tiba jadi waktu saya ngekos, saya ngekos sendiri itu, kebetulan ibu kos saya itu beragama muslim. Jadi setiap subuh itu, ibu itu bangun. Saya juga kebangun. Sholat subuhnya selesai di masjid, baru saya tidur lagi. Itu kayak ada dorongan sendiri bilang, enggak, maksudnya sholat subuh waktu tinggal di kos itu, lingkungannya itu kan ada masjid musolah dekat. Jadi dengerin sholat subuh itu selesai, baru saya bisa tidur. Gitu, mbak. Masya Allah. Jadi tertarik. Dan rasa itu timbul karena juga memang Allah menempatkan Mbak Lusi di lingkungan yang bisa menimbulkan. Ya, betul. Masya Allah. Insya Allah dapat halal juga ya ibu. Apa ibu? Kauasnya ya ibu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, dan semua umat Islam dimanapun berada, selalu sehat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua sahabat yang telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan dukungan Anda dicatat sebagai amal kebajikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang pahalanya akan tetap terus mengalir hingga yaumil kiamah. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan hadirkan lagi seorang mu'alaf ya. Seorang gadis yang sedang kuliah semester 7 di Malang, bersyadat dan masuk Islam, gara-garanya mendapatkan hidayah yang dulunya membenci azan dan jilbab. Tetapi justru dari situlah jalan hidayah itu datang. Nah, kesempatan kali ini, sang mu'alaf tersebut diwawancarai oleh Mbak Natalia Iryani, yang notabene adalah juga seorang mu'alaf di channel Natalia Iryani. Mari kita dukung channelnya, channel Natalia Iryani. Mudah-mudahan semakin berkembang dan tetap semangat di dalam menyajikan konten-konten dakwah dan juga konten-konten mu'alaf. Di satu sisi, para penghujat Islam semakin merajalilah ya. Seperti dicuplikan video di awal, ada seorang YouTuber Kristen bernama Anak Bata yang menghujat dan melecehkan azan lewat Losspecker. Dan kita juga akan sajikan sebuah video cuplikan dari Saifuddin Ibrahim yang menyinggung tentang ibadah di gereja dan juga ada ritual peribadatan di gereja yang memakai musik dangdut, koplo, dan berjoget-joget di situ. Oke, sahabat, bagaimanakah video selengkapnya? Mari kita simak sebelum kita reaksen lebih lanjut. Itulah keinginan saya, tak. Jadi kalau kalian beribadah, kalau kalian berdoa, jangan pakai Losspecker lagi. Terganggu orang. Di dalam video di channelnya, channel Anak Bata, YouTuber Kristen ini panjang lebar, menghina, melecehkan azan, ya. Tetapi tidak berani menyebutkan azan di situ, hanya berkuar-kuar tentang Losspecker. Dan di sini, si YouTuber Kristen Anak Bata ini berpesan, kalau beribadah, jangan pakai Losspecker. Terganggu orang. Nah, itulah pesan dari si Anak Bata. Kalau ada orang yang nyanyi dangdut di gereja mereka, wah, marah mereka. Masa di gereja kok nyanyi-nyanyi? Ini nanti saya akan bongkar semua. Masa di gereja kok nyanyi-nyanyi? Saifuddin Ibrahim akan membongkar sebuah ritual peribadatan tentang nyanyi-nyanyi di dalam gereja. Dituduhnya orang lain marah hanya karena gara-gara bernyanyi dangdut di dalam peribadatan di gereja tersebut. Dan lantas akan dibongkar oleh Saifuddin Ibrahim. Dan kita akan saksikan realita tersebut yang memang ada di dalam gereja mereka. Ritual peribadatannya melalui coket-coket dan memutar dangdut koplo. Dan tentunya ini cocok apa yang tadi dikatakan oleh si Anak Bata. Jelas ini pakai Losspecker ya. Pakai pengeras suara. Bisa kita lihat ya betapa enjoy dan happinessnya mereka di dalam gereja melakukan sebuah ritual peribadatan. Nah ini sangat kontradiksi sekali sahabat-sahabat ya. Antara pesan dari si Anak Bata dengan realita yang ada yang akan dibongkar oleh Saifuddin Ibrahim tentang bernyanyi dan berjoget di gereja. Oke sahabat, selanjutnya kita akan saksikan sebuah video tentang kesaksian dari seorang mu'alaf yang menceritakan kronologi bagaimana sehingga beliau ini bisa akhirnya masuk Islam. Mari kita simak videonya. Saya mu'alaf baru awal tahun, bulan Januari tahun 2022, awal tahun ini. Memang dari kecil, saya tinggal di lingkungan yang mayoritas muslim. iya, di lingkungan keluarganya mama. Nah, keluarganya mama. Oke. Tinggal bersama nenek di situ. Di kompleks itu rumah-rumah yang Kristen Katolik hanya lima rumah. Selebihnya itu muslim. Jadi pernah ada kejadian, saya SMP, terus ke lagi liburan di rumah nenek, di mama, dengar suara ajan gitu, mbak. Dengar suara ajan, astagfirullah. Mohon maaf ya, ini dengar suara ajan itu kayak, loh apaan sih? Doa itu mesti harus semua yang dengar ya. Gak bisa doa sendiri gitu loh. Gak usah harus pakai mic besar-besar, mic gede-gede, harus dikit-dikit, astagfirullah, dikit-dikit, masya Allah. Terus lihat yang sucinya luar doang. Ini pemahaman. Iya, dulu masih Katolik, ya. Nah, sahabat kronologi awal dari mbaknya yang masuk Islam, yang mu'alaf ini ya, masuk Islam pada awal tahun 2022. Belum ada setahun ya. Dan ketika itu, sedang berlibur ke rumah neneknya, mendengar suara ajan. Nah, disitulah ya, sangat antipati terhadap suara ajan. Seperti tadi yang dikeluarkan oleh si anak batak ya. Begitu kepanasan mereka ini, mendengar kumandang suara ajan. Tetapi itu dulu, ketika mbaknya ini, masih berada di dalam agamanya yang lama, yaitu Katolik. Dan ini adalah kisah atau kronologi awal bagaimana akhirnya mbaknya ini bisa masuk Islam. Pasti pakai cadar itu, kayaknya sucinya luar doang. Nggak usah tutup-tutupin lah. Biasa aja kayak yang lain, buka. Oh, nggak usah pakai cilbab gitu. Iya, iya, iya. Terus, itu aja, Pak. Penguamanya, iya. Terus, boleh diceritakan di sini ya? Yang mana? Yang ini, tentang keluarganya mama. Oh, iya, ceritain aja. Oke, supaya teman-teman tahu, supaya teman-teman tahu juga, kakaknya mama saya, ini bukan aib ya, kakaknya mama saya itu juga mualaf. Nah, Masya Allah itu ya bukan aib. Iya. Sayang. Alhamdulillah, ini jadi siapanya mama? Kakaknya mama. Berarti kalau orang Jawa bilang budenya ya? Kakaknya mama. Jadi, mama itu dua bersaudara. Jadi, mama itu dua bersaudara. Kakaknya sama mama. Iya. Jadi, kakaknya itu mualaf. Dan mamanya juga? Mamanya mualaf, iya. Mualaf. Oke. Masya Allah. Tapi, saya masuk Islam itu, jadi mualaf itu, bukan karena dorongan dari keluarga, ataupun teman-teman itu, melainkan dorongan dari hati kecil saya sendiri. Selain alergi terhadap kumandang suara azan, ternyata si mbaknya ini juga alergi ketika melihat orang memakai jilbab ketika itu. dikatakan harus sok suci ya, memakai jilbab ya. Nah, seperti itu. Yang terlintas di dalam benaknya, waktu masih berada di dalam agamanya yang lama. Tetapi, Alhamdulillah, sahabat-sahabat bisa kalian lihat sendiri sekarang ya. Setelah masuk Islam, mbaknya ini justru menutup auratnya. Ini sebuah kemajuan ya. Dan diceritakan lebih lanjut, ternyata dari keluarga mamanya, sudah ada yang masuk Islam. Tetapi, bukan karena faktor itu, si mbaknya ini masuk Islam. Melainkan dari faktor keinginan pribadinya, ingin masuk Islam tersebut. Gitu. Karena, dulu masih menganut agama katolik, itu pernah, sama teman itu, minta, eh, tolong ngajarin saya sholat dong. tolong ini beliin, apa, ikroh, biar ngajarin saya, ngaji. Itu padahal masih, padahal masih katolik. Itu yang saya heran, mbak. Itu kenapa? enggak. Kan sebelumnya kan, kalau kita barusan dengar cerita dari mbak Lucy, Pak Lucy kan, enggak suka ya. Azan aja panas gitu ya, istilahnya gitu ya. Dengar azan aja udah enggak mau, dan heran kenapa harus semua gini-gini. Jadi, bisa dibilang benci juga gitu ya, sebelumnya sama Islam, dengan azan yang enggak ngerti maksudnya apa, tapi, ada ketidaksenangan, terus, ngeliat orang bercadar juga enggak suka, sampai ngejudge mereka itu, sok suci gitu ya. Astagfirullahaladzim. Idaya datang dari pintu mana saja, tanpa bisa kita duga-duga. Dari awalnya, yang seorang pembenci, kumandang suara azan, dan seorang pembenci jilbab ya. Tetapi, dari situlah akhirnya, justru terbuka pintu hatinya ya. Ingin diajari sholat, ingin dibelikan ikro, ingin diajari ngaji. Hidayah datang dari Allah, dan datang kepada orang yang tepat, seperti Mbak Lucy ini ya. Dan, dengan sikap Mbak Lucy, segera menjemput hidayah tersebut. Oke, sahabat, mari kita simak, cerita, atau kronologi, kisah, kesaksian dari seorang mu'alaf Lucy ini. Nah, tapi, kenapa kok tiba-tiba, pengen banget, dibeliin ikro, terus dibeliin apa, peralatan sholat. Nah, apa sih yang membuat itu? Itu, udah dikatakan tadi Mbak, dorongan dari dalam diri sendiri, tiba-tiba aja gitu. Jadi tiba-tiba? Iya. Tiba-tiba, jadi waktu saya ngekos, saya ngekos sendiri itu, kebetulan, ibu kos saya itu, beragama muslim. Jadi setiap subuh itu, ibu itu bangun. Saya juga kebangun, Bang. Sholat subuhnya selesai di masjid, baru saya tidur lagi. Itu kayak ada dorongan sendiri bilang, enggak, maksudnya sholat subuh, waktu tinggal di kos itu, lingkungannya itu kan ada masjid, sholat dekat. Jadi, jadi dengerin sholat subuh itu selesai, baru saya bisa tidur. Gitu, mbak. Oh, Masya Allah. Jadi, tertarik. Dan rasa itu timbul, karena juga memang Allah menempatkan Mbak Lucy di lingkungan yang bisa menempatkan. Iya, betul. Masya Allah. Insya Allah dapat halat juga ya, ibu. Apa? Ibu kosnya ya, ibu. Kisah selanjutnya dari saudari Lucy ini, ketika beliau sedang kuliah ya, lagi ngekos. Mungkin di daerah sekitar kampus gitu ya, kebetulan ibu kosnya itu adalah seorang muslim beragama Islam. Dan lalu ketika azan subuh, ketika tiba waktu subuh, berkumandanglah azan, azan subuh, di mana ibu kos terbangun untuk menunaikan kewajiban. Entah kenapa Mbak Lucy ini juga ikut terbangun, dan tidak bisa tidur lagi, sehingga proses dari kumandang azan subuh, sampai selesai solat subuh tersebut berakhir. Baru setelah solat subuh selesai, Mbak Lucy ini bisa tidur kembali, dan hal tersebut terjadi berulang-ulang hampir setiap hari. Nah, itulah sahabat yang lebih memantapkan hati dari Mbak Lucy ini, akhirnya berkeinginan sangat kuat, lebih mantap lagi untuk segera bersyahadat, dan masuk Islam. Sahabat, mari kita doakan untuk Mbak Lucy yang mu'alaf ini, dan juga kepada semua mu'alaf. Mudah-mudahan istiqomah dan semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Dan tidak lupa kita doakan untuk saudara-saudari non-muslim kita di luar sana, yang kritis dan logis, mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah, dan menemukan kebenaran ada di dalam agama Islam, inna dina inda allahil islam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!